Samosir, Negeri Indah Kepingan Surga Kabupaten Samosir terletak pada 2 derajat 21 menit 38 detik sampai 2 derajat 49 menit 48 detik lintang utara dan 98 derajat 24 menit 0 detik sampai 99 derajat 1 menit 48 detik bujur timur Terletak 904 meter hingga 2.157 meter di atas permukaan laut Dengan luas wilayah 2.069,5 km persegi, luas daratan 1.444,25 km persegi serta luas danau 624,8 km persegi Samosir ditetapkan menjadi kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Toba Samosir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2003 Banyak penumpang mendarat di Bandara Kuala Namu dan menuju parapat melalui jalan darat kemudian menyeberang ke Pulau Samosir Dapat juga menggunakan penerbangan Susi Air setiap hari menuju Bandara Silangit Saat ini sudah ada penerbangan langsung dari Jakarta ke Silangit Setiap hari dengan waktu 1 jam 55 menit Dari parapat, perjalanan dilanjutkan selama 1 jam dengan kapal feri atau kapal wisata untuk menuju Samosir Tersedia beberapa pelabuhan penyeberangan Pelabuhan feri Aji Bata Pelabuhan feri Tinggeras Dan pelabuhan feri Muara Dari pelabuhan tersebut bisa naik kapal feri atau kapal wisata Jadi, sangat mudah untuk mencapai Pulau Samosir dengan menyeberangi Danau Toba Bila menggunakan jalur darat, dari Medan ke Samosir berjarak sekitar 177 km yang dapat dicapai dengan waktu sekitar 6 jam Rutenya melalui Medan, Berestagi, Merek, Sidikalang, Tele, kemudian menuju Pangururan Rute lain yakni dari Merek, Tigaras, via feri menuju Semanindo, Kabupaten Samosir Dari bandara Silangit menuju Samosir via darat Rute yang terbaik adalah melalui Overland Samosir Yakni melalui Silangit, Golok Sanggul, Pele, dan melalui Tano Ponggol dengan waktu 1,5 sampai 2 jam Melalui rute ini, Anda akan disuguhkan pemandangan-pemandangan yang sangat indah dan menakjubkan seperti di Eropa Perjalanan darat menuju Muara sekitar 1 jam atau ke Parapat sekitar 2,5 jam Pulau Samosir memiliki pemandangan alam yang sangat cantik Perpaduan antara alam pegunungan, bukit-bukit tak ada habisnya, keluasan danau yang tampak seperti samudera, dan keajaiban-keajaiban bebatuan sedimen sisa aktivitas vulkanik pada masa lalu. Bukit Beta dituk-tuk, tempat terbaik menunggu pagi di Pulau Samosir. Padang rumput menghampar bagai permadani menghadap ke Danau Toba. Cahaya matahari terbit akan menyempurnakan pagi di Bukit Beta. Sunrise dan sunset yang selalu menjilat bibir permukaan Danau Toba menambah romantisme, kepingan surga yang secara gratis bisa Anda rasakan di Pulau Samosir. Padang rumput Sihusapi yang cantik dan menjanjikan panorama alam yang mewah untuk mata para wisatawan. Dan pesona Danau Kecil Pia Roba di Desa Sihusapi, Kecamatan Simanindo. View Danau Toba dan Pulau Sumatera sebagai latarnya adalah satu panorama yang menacupkan sebagai kepingan surga. Keajaiban ini bisa Anda temukan di Harian Buho, Janji Martahan, dan di Tele terdapat menara pandang untuk melihat keindahan Danau Toba. Menara pandang Tele sebagai titik di atas awan, tempat di mana kita merasa seperti di langit. Kita bisa dengan leluasa melihat berbagai perkampungan dan persawahan menjauh di bawah sana. Melihat pusuk buhit, sarai secara lengkap, serta keajaiban keindahan Pulau Samosir dari ketiga. Mendaki gunung pusuk buhit sambil menikmati keindahan panorama alamnya. Dan berkemah juga dapat dilakukan di Bukit Holbung. Juga terdapat sebuah turusan yang menghubungkan Pulau Samosir dengan daratan Sumatera, yakni turusan Tanau Kongo. Jangan lewatkan Pantai Pasir Putih Parbaba, Pangururan. Pantai Indah ini di pinggiran Danau Toba dengan berbagai fasilitas permainan air seperti kano, jet ski, badana boat, dan sepeda air. Nikmati juga keindahan dan ketenangan Pantai Indah Situngkir, destinasi baru wisata pantai yang letaknya bersebelahan dengan Pantai Pasir Putih Parbaba. Ada juga Danau Sidihoni, danau di atas danau yang berada di Ronggurnihuta, di kecamatan Ronggurnihuta. Di Samosir, terdapat pula pemandian air panas yang akan menenangkan otot tubuh yang sudah penat di Hot Spring Air Angat, Pangururan, dan pemandian air panas Pintu Batu, kecamatan Palipi. Salah satu air terjun yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara adalah air terjun Sampuran Efrata atau air terjun Sosor Dolok. Air terjun ini merupakan permata tersembunyi di balik perbukitan yang membentang di sekitar Danau Toba. Dari Menara Pandang Pele, Anda akan melihat aliran air terjun ini mengalir, membelah perbukitan unik sekali. Air terjun yang tak kalah cantiknya adalah objek wisata baru, air terjun Sampuran Hadabuan Nesogop di Dusun Huta Urat, Desa Sianjur, kecamatan Sianjur Mula-Mula. Panorama air terjun ini sangat indah dan menemukan kisah yang menarik, dan mudah untuk dijangkau oleh para wisatawan. Juga Pulau Tulas, Pulau Cantik di Danau Toba dengan Lava Dasip Batu Simanimkot Siboro. Keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki Pulau Samosir inilah yang menjadikannya sebagai salah satu kawasan geopark di dunia tahun 2015. Yang pusat etalasenya sedang dibangun di Desa Sibulati, kecamatan Sianjur Mula-Mula, sebuah daerah yang diakui oleh UNESCO memiliki warisan geologi yang luar biasa, situs dengan arkeologi menarik, habitat satu aliar, sejarah, cerita rakyat dan budaya, yang semuanya berhubungan erat dengan geologi yang mendasarinya. Samosir, negeri indah kepingan surga.